Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Jadi di video kali ini, aku mau nge-review produk dari Emina Ini adalah salah satu produk yang udah banyak banget di-request sama temen-temen Apalagi kalau bukan Emina Bright Stuff Face Serum So, kalau kalian penasaran sama reviewnya, keep on watching Seperti biasa, aku akan mulai ngebahas dari packagingnya dulu Nah, untuk packagingnya tuh dia ada kotaknya kayak gini Untuk kotaknya ini warnanya putih pink Terus di bagian kotaknya ada keterangan-keterangan produknya Terus untuk botolnya, ini dari plastik Warnanya putih pink, dia tuh ada pipetnya Terus di bagian botolnya ada keterangan produknya Ini di bagian bawahnya ada expedite-nya Dan ini tuh di bagian lubangnya nggak ada tutup penghalangnya gitu ya Jadi hati-hati banget, jangan sampai kalau pas dia lagi kebuka Terus nggak sengaja kesenggol gitu Takutnya nanti bakalan tumpah semua produknya Dan ini satu kemasan isinya 30ml Dia ini water-based formula, bening Terus agak ada kental-kentalnya gitu Tapi nggak lengket Dia cepat ngeras sampai kulit Terus ada baunya Cuman bukan bau yang wangi gitu ya Tapi buat aku nggak mengganggu sih Dari keterangannya, dia ini mengandung aqua Terus ada niacinamide, ada gliserin Terus ada propanediol Ada allantoin Terus ada sodium hyaluronate Dan juga summer plum extract Untuk lemnya juga ada di bagian packagingnya Jadi katanya dia ini bisa untuk melawan tujuh masalah kulit Nah jadi apa aja? Dia ini bisa untuk mencerahkan kulit Terus bisa untuk mengurangi tampilan noda hitam Dia juga bikin kulit tampak lebih glowing Terus dia ini ada anti-pollutionnya Jadi bisa untuk melindungi kulit dari polusi debu dan kotoran Selain itu dia juga bisa membantu melindungi skin barrier kita Terus dia juga bisa menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi dengan baik Terus dia juga bisa bikin kulit jadi terasa lebih halus Dia ini juga non-comedogenic dan non-acneogenic Untuk cara pakenya kayak pake serum biasa Jadi bisa dipake setelah menggunakan toner atau essence Nah caranya tinggal diambil aja produknya secukupnya Terus diratain ke seluruh wajah dan juga leher Sambil ditepuk-tepuk ringan gitu Dan setelah produknya meresap bisa dilanjut sama skincare yang lain Ini bisa dipake untuk pagi dan malam Dan kalo pagi hari jangan lupa pake sunscreen setelahnya Serum ini nyaman dipake Teksturnya ringan dan cepat ngeresap Dan setelah ngeresap kulit tuh lumayan merasa lembab Untuk kulit aku yang normal tuh oily Ini masih oke kalo dipake siang hari Karena dia gak bikin kulit aku jadi oily Atau keliatan mengkilap karena minyakan Disclaimer ya semua yang aku omongin disini Itu sesuai sama hasilnya di kulit aku Setelah menggunakan serum ini tuh Untuk hydrating dan juga lembabnya lumayan berasa Tapi gak bisa kalo harus keep hydrating toner Atau moisturizer Karena emang kulit aku perlu kelembapan Dan juga hidrasi yang lebih Kalo misalnya pake serum ini doang tuh Kayak kurang gitu Karena ada ya serum yang kalo dipake tuh Udah bikin kulitnya kayak berasa terhidrasi dan juga lembab Cuman kalo si Emina Bright Stafet Serum ini Menurut aku ini tetep perlu pake Hydrating toner dan juga moisturizer Serum ini tuh ada summer plum ekstraknya kan Dan ini bagus banget untuk antioksidan Jadi bisa untuk melindungi kulit dari debu dan juga kotoran Kalo abis pake serum ini tuh Kulit aku jadi berasa lebih halus dan juga sehat Cuman kalo untuk hasil glowingnya Di kulit aku agak kurang Tapi kalo sebelumnya kayak kulit aku Udah cukup terhidrasi Terus setelahnya aku pake serum ini Kulit aku jadi keliatan sedikit lebih glowing Apalagi kalo misalnya aku tambahin pake moisturizer Itu kulit aku kayak jadi keliatan lebih glowing Dan keliatan sehat banget sih Terus untuk kandungan niacinamide yang ada di serum ini Itu 7% Dan ini udah lumayan banget Karena biasanya kandungan niacinamide yang ada di skincare itu Mulai dari 2% sampe 10% Nah ini penting banget buat temen-temen Yang mungkin lagi nyari skincare Yang ada niacinamide-nya Atau mungkin active ingredients yang lain Kalian perlu cek dulu berapa persen kandungan active ingredients yang ada di skincare itu Kalo niacinamide biasanya untuk pemula bisa coba yang 2% atau 5% Itu udah bisa keliatan hasilnya dan bisa untuk mencerahkan kulit Cuman kalo untuk hasil mencerahkannya dari serum ini Di kulit aku tuh gak terlalu keliatan Aku gak tau sih kenapa Karena mungkin aku udah biasa pake niacinamide yang diatas 7% atau gimana Aku gak tau ya Tapi emang untuk hasil mencerahkannya tuh gak terlalu keliatan Cuman dia emang bikin kulit aku berasa halus Terus keliatan lebih sehat Dan glowingnya juga berasa Dia juga lumayan menghidrasi dan melembabkan kulit aku Tapi kalo untuk cerahnya tuh kayak butuh proses yang agak lebih lama gitu ya Tapi kalo untuk mengurangi sebum atau mengontrol minyak berlebih Ini bisa banget sih di kulit aku Terus kalo misalnya pake ini di siang hari tuh Kulit aku jadi gak gampang keliatan kusam Karena sebum atau minyak yang menumpuk itu Kayak bisa bikin kulit aku jadi keliatan lebih kusam Terus dia juga bisa untuk menyumbat pori-pori Dan bisa menimbulkan jerawat Nah ini tuh juga bisa untuk bikin kulit aku Kayak jadi gak gampang jerawatan gitu loh Aku tuh pake serum ini setiap hari Pagi dan malam Dan dari awal pake sampe sekarang Kulit aku baik-baik aja Dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Cuman ya untuk hasil cerahnya aja yang kurang keliatan Tapi untuk yang lain-lainnya aku suka sih Dan menurut aku serum ini tuh cukup gentle Jadi buat kamu mungkin yang suka pake serum yang gentle Dan pengen nyobain produk yang mengandung niacinamide Bisa banget nih cobain si Emina Brightstaffes Serum ini Udah gitu ini harganya sangat-sangat affordable Ini adalah serum yang mengandung niacinamide Yang paling murah yang pernah aku temui Karena harganya tuh gak nyampe 50 ribu Bener-bener semurah itu sih Jadi buat kamu mungkin yang masih teenager Dan pengen nyobain serum yang mengandung niacinamide Bisa nih cobain si Emina Brightstaffes Serum ini Untuk link belinya ada di description box So ya kayaknya segitu aja Review singkat dari aku Untuk serumnya Emina ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow Instagram aku di atnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye!